Ya, masih di ANI Sudai, masih bersama saya Aldi Hawari, juga Arlista Hadi. Nah, ini pemeriksa penjambret pesepeda yang sempat viral di media sosial, akhirnya ditangkap. Lokasi penjambretan terjadi di Jalan Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan. Sempat viral di media sosial di titik penjambret yang mengasak tas pesepeda di kawasan Jalan Sudirman, Palembang, akhirnya dibekuk. Unit Pidum TK Ponestabes, Palembang berhasil menangkap pelaku yang nekat mengambil tas pesepeda yang tengah berolahraga. Pelaku sebelumnya sempat kabur ke Jakarta. Namun, ketika polisi mencium kepalangan pelaku ke Palembang dengan sigap petugas menangkap pelaku di kawasan Kecamatan Kalidoni. Pelaku yang hendak melarikan diri saat penangkapan membuat polisi menembak kakinya. Keluar ini namun adanya tas pinggang yang digunakan dilakukan perampasan secara paksa. Pengambilan secara paksa sehingga menakibatkan kurban mengalami perhubian tas pinggang maupun pesta isinya. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan para bukti handphone, uang, dan motor yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Atas perbuatannya, pelaku yang merupakan ICDV sejambat ini kembali dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang Sumatera Selatan, Muhammad David Ainis melaporkan.